Master Limatnya? Master Limatnya? Ada, ada... Ada, cuma... Nah... Oke... Master Limat Iya kan? Nah ini nih, tuh yang lompat-lompatan begini nih Iya kan? Iya Ini apa sebenernya? Ini kan dipercaya jadi seolah-olah ilmu kayak gitu ada sama masyarakat Nah, ini sel, jadi gini Halo, semuanya kembali lagi bersama gue, Marshall Radival, The Red Fire Magician, atau Sulap Merah, Indonesia Video kali ini, gue mau mendatangi teman lama gue di dunia magic nih Tapi belakangan ini malah kontennya horor-hororan gitu kan Kita dimana, Boy? Hah? Kita dimana lo? Ini di tempat kediaman Master Limat Oh, udah ada fotonya salah Iya, ini nih, tuh Iya kan? Nah, ini belakangan ini dia horor-hororan nih Makanya kita mau mengembalikan dia kembali ke keajaiban tanpa mantra lah Ayolah Jangan lagi nih bikin konten-kontennya kayak gitu kan, aduh Iya kan? Pokoknya aja ke tempat yang enak gitu, kita makan-makan Malah tempat kayak gini Ini penting, ini penting untuk edukasi ke masyarakat Indonesia nih Bahwa untuk memahami hal-hal semacam itu hanya sekedar hiburan gitu loh Apalagi belakangan ini kemarin, Master Limat tuh bikin konten sama Sam Sudin Masa Serius? Iya kan, itu kayak seolah-olah, wow, mentalan-mentalan Serius? Nanti kita klarifikasi langsung aja ya Coba kita tanya, Boy Nanti klarifikasi Terus ada beberapa video juga yang menyebar nih, ya Di masyarakat Indonesia Ini seolah-olah Master Limat masih muda Ini beneran dia bukan? Oh, yang jaman-jaman dulu ya? Jaman masih main film Oke Terus ada juga yang Kayak seolah-olah Master Limat ngomong Ya kan? Banyak yang percaya itu Master Limat beneran Sama gue penasaran juga men Apa? Rumahnya Master Limat tuh kayak gimana sih? Nah kita Review aja nih Kan banyak juga netizen Datangin Master Limat kalau berani Eh Orang sama-sama magician lah Apa yang ditakutin lah Yuk langsung aja Langsung aja Semoga ada nih Masih ini ya Provisi Oh Tetok dulu Udah kayak Pima Eret ya Assalamualaikum Assalamualaikum Masih Mas Ada Master Limat Ada Master Limat ya Nah Belakangan kan kemarin kita juga Berantem-beranteman Iya lah Semoga ini bisa di Ngomongin Karena kita mau klarifikasi beberapa hal nih Ini penting banget Kita datang baik-baik kok Iya Ini kita Ini penuh Ini nih etika banget kita kan Yes Ketok pintu dulu Assalamualaikum 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 Mas Master Limat aja Ada 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 cuman Nah Oke Oke Masih Masih Ya kalau janji Enggak pernah mau deh Iya Makanya kita Enggak Tenang aja Disini Itu Ngapain itu Record Ini buat Edukasi ke kita Kita kesini Kesini Enggak-enggak kita gak mau bikin rusuh Kita kesini tuh mau belajar Kita mau belajar Kita datang baik-baik kok Kita datang baik-baik Enggak Enggak Tapi kalau ada santuan fisik kayak gini sih Kita datang baik-baik Enggak Ini santuan fisik kayak gini Loh Enggak Kita Enggak Enggak ini buat edukasi dong kita kesini mau belajar acting enggak dong ini edukasi dong harus ini etika bertemu kita udah ketok pintu dulu Assalamualaikum kalau janjian mana mau dong konten hiburan masa harus jujur terbukti pengobatannya ini Master Limbat kan enggak membuka pengobatan makanya kita mau biar Master Limbat mengakui gitu siapapun yang bertemu disini harus ada janji dulu bukan apa-apa Mas bukan gimana kan kalau kita disini cuma buat datang nggak boleh dong kita aja nggak ngerusuk kamera masing-masing bisa denger kami biasa aja enggak sel apa masalahnya bukan apa-apa ya kan kita lagi di rumah kita loh masing-masing kamu disini seolah-olah so jago so apa enggak so jago lu kita baik-baik lu dateng ngobrol biar kita kita nggak terima sekarang kamu pulang tinggal enggak terima enggak kita mau ingat Master Limbat kan berawalnya dari The Master nih ya kan magician bener menghibur ini kok belakangan ini jadi kehoror-hororan itu kita mau narik lagi enggak 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 kan tanpa usirat sedang enggak pas kan kondisi ini ya aku yang nggak kita cuma datang ke sini doang cuman pengen konfirmasi doang itu doang udah konfirmasi tapi kan sampai belum ada janji bukan apa-apa kita kan kalau misalkan semua tamu mau itu pejabat mau itu siapapun enggak pasti punya janji enggak bisa asal terus mau edukasi-edukasi gitu loh udah jadi sih kita juga enggak kalau janjikan konten mending matiin dulu kameranya ya enggak bisa nanti dianggap settingan nanti kalau dimatiin dulu kami juga nggak ngusik kamera-kamera yang lagi aku orang kita minta untuk jujur doang lupa sama-sama kita sama-sama ngerekam aja jadikan ini sama udah jangan menutupi dong biar-biar kelihatan biar sama gitu gini-gini Mas Adi jadi kita gini ke sini mau klarifikasi beberapa video baik-baik nih sebenarnya kalau beberapa video yang tersebar ini beneran Master Limbat bukan gitu loh kita nggak terus juga ya memang ada biar Master terlimpah tuh jujur lo gitu ini balik ke dunia hiburan lagi ini nanti kameranya kalau kayak gini kamu namanya ini udah grebek ini ini nggak bener ini iya kan emang edukasi eh nggak boleh dong kameramen kita boleh dong tapi kalau lu mau tujuannya baik cara lu ya nggak baik ya kalau ini cara baik dong ini cara baik ini kamu di luar kita biar ngomongin dulu terserah kamu mau diterima atau nggak kamu keluar dulu ya masa keluar dulu enggak kita harus ngomongin dulu sel kita harus ya udah ya udah ya udah ya udah udah ya udah kita kita tunggu di sini kita tunggu oke 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 omongin dulu ya Oke kita melakukan apa ke apa ke lah iya silahkan omongin dulu di luar kita juga ada obrolan dulu pribadi apabila memang Master mengizinkan kamu masuk kita oke oke kamu masuk siap siap apa yang akan kamu review apa yang kamu lihat atau apa yang ingin kamu cari tahu di dalam iya sebenarnya mau ngelihat juga nih kayak rumah Master Limbat gimana sih kan banyak nih netizen datangin dari itu ya tidak lebih sama klarifikasi beberapa video Iya siap-siap oke siap oke udah kita sebagai tamu menghormati juga menghormati iya kan dari versi yang ini tadi kan minta untuk kita iya konfirmasi dulu ya kita kita hargai juga yang keluar dulu bentar-bentar eh mobil-boboh eh disini jangan jauh-jauh di mobil ntar di apa-apain mobil ya depannya kita gini guys eh nunggu dulu mereka mau ngobrol dulu ya jadi kita pengen narik loh Master Limbat ayo lo balik ke dunia hiburan lagi jangan ke dunia perdukunan jangan horor-hororan jangan sakti-saktian gitu loh ya kan karena beberapa nih eh apa video kayak Master limbat sama Samsudin malah monopat-lompatan itu kan dianggapnya ilmu yang ilmu beneran coba kita buat kita boleh like wow hahaha waduh tuh kan kayak gini nih kacau nih Eh kan yang itu bodohan gitu lho ya kan makanya sudah suara-suara itu males banget ya kita tunggu aja nih ya semoga diizinin kita cuma mau klarifikasi doang lu biar masterlimat jujur gitu lu ya balik lagi nih ke kondisi kejujuran lagi ke hiburan lagi deril hiburan jadi bohong bilang bohong asli bilang asli gitu kan ya itu doang iya selesai udah padahal ya ya dulu sebenarnya gue sama masterlimat juga temen deket kan dulu awalnya tapi kok makin kesini makin keperdukunan gitu makin ke bikin konten-konten yang gua lompat-lompat bahkan Kang Ujang aja kan di konten kita mengakui kan hanya sekedar hiburan yang suka ya suka yang enggak yang enggak nah kita pengen kayak gitu loh baik-baik loh kaya ke Kang Ujang waktu itu ya iya kayak kakak Ujang waktu itu coba nih tunggu a few moments later udah langsung aja kayaknya udah bisa nih yuk gimana Mas Adi ini sebatas seperti yang lu mau tahu seperti yang apa yang lu lihat kalau lu mau lihat yang penting sesuai dengan apa yang lu bilang tadi kalau mau review silahkan siap tapi enggak usah sosok jago di sini enggak usah sosok saya pesulap merah enggak 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 sebab iya situ kan di sini kan bertamu iya bertamunya hargai-hargai sih pemilik atau tuan rumah loh iya makanya kita kalau mau ngereview apa-apa yang mungkin pengen tahu dianggap klinik nih iya kan sama masyarakat makanya kita mau review mau edukasi sebenarnya itu apa gitu loh tadi yang konfirmasi kita dapat ya oke 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 silahkan kalau mau review silahkan review tapi tetap dalam pengawasan kita Oke siap siap aman aman oke aman aman jangan asal pegang jangan asal sentuh dan lain sebagainya kalau mau review silahkan lo iya sekalian kita mau tadi kita punya beberapa video yang perlu diklarifikasi nih iya ada ada beberapa video yang nyebar di netizen nih dan kita akan meyakini itu Master Limbat beneran beneran atau bukan gitu boleh ya boleh ya kita lihat kita lihat yuk yuk kita siap-siap tapi sebenarnya iya 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 buat edukasi lo ini biarkan banyak netizen Wow datangin Master Limbat kalau berani kita datangin iya kan tapi bukan berarti kamu kamu disini sok jago datangin Master Limbat bro ya enggak berarti netizen ngomong datangin dong Master Limbat terus kamu datang ke sini loh iya karena kita lu Master Limbat kan udah temenan lama nih cuma belakangan ini kok jadi horor-hororan itu yang kita mau edukasi ya lu silahkan ayo coba sel sel kita kemana nah ini kesini terus mana nih kita ngobrol disini aja sini ini sepatu 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 lo mau ngereview nggak usah sok-sokan mau bikin ribut mau usah sok-sokan mau bikin gaduh lo iyalah kita mau ngereview ini apa nih tempat apa ini apa-apa ini dulu base gamenya kita yang pertama yang satu kedua memang kita lagi ada berbenahan kita mau berpindah dari tempat ini dan pasti momen ini kok tiba-tiba kamu bisa datang gitu loh ini karena kan banyak netizen yang minta nih coba datangin lah kita mau edukasi kalau Master Limbat tuh kontennya hiburan sama seperti yang kayak Kang Ujang kemarin juga kita datangin mau lo baik-baik lo oke oke sekarang ini kita lihat ya tempat seperti ini silahkan nah coba kita lihat ini ada apa nih Oh ini apa ini copet eh cepot ya copet apa cepot nih cepot cepot loh ini ada energi-energian ini bisa ngerasain nggak kan biasanya kalau kalau di konten horor-hororan ya coba-coba kalau di konten horor-hororan ya coba-coba ini karena Master apa suka banget sama namanya seni Oh seni nah ya dan menghargai itu sampai sekarang pun masa ya itu jadi nggak memberi pemahaman kalau ini ada kodamnya kodam gitu nggak ada ya enggak ya gitu oke oke videonya kita bilang ini ada kodam nggak ada nggak ada ya nggak ada yang bilang ini ada hal-hal panas gitu iya waduh nanti kan dianggapnya wah ini penarikan goib word itu kan itu pembodohan karena masa iya ada benda yang ada kodamnya nggak ada nggak ada misalkan ini ada hodamnya kamu kenapa loh kita mau mengedukasi kalau itu hanya sekedar kepercayaan yang halusinasi atau halus kalau yang jelas ini adalah budaya namanya tokoh pewayangan oke mereka pewayangan siap ini ya memang aksen buat ada di diri kita terlepas benda-benda yang ada di sini entah terlepas atau dannya atau enggak intinya saya nggak perlu nyelasin ke kamu oke oke kamu pemahaman kita juga udah berbeda saham lah iya makanya mau menarik lagi ke dunia magic yang dulu lu gitu lu jangan horor-horor iyalah kamu ngeles aja saham ini apa nih lukisan apa nih itu lihatnya kucing apa apa ini kodam-kodaman atau nggak ada nih ini lukisan doang apa Master limpet suka sel enggak jujur coba kalau misalkan bilang masalah kodam-kodaman agak sensitif ya karena kita di sini nggak pernah yang namanya ngasih tahu di video ini ada kodamnya ini ada kodamnya ini ada kodamnya nah situ kenapa punya statement bilang ini ada kodamnya nih ya kan biasanya kan kalau konten horor-horor dikit-dikit dibilang ada kodamnya ada kodamnya jangan disamain dong sama kita oh nggak ada iya bangsa itu kan mau kesini mau review ya tanya oh ini dari apa nih terbuatnya nah kita bisa jelasin dari dulu oh ini dulu master dikasih dari temennya di Papua apa kan kita jawabnya juga enak kalau misalkan oh ini ada kodamnya kan sama aja kayak apa sih kayak ya maaf ya kita nggak pernah punya ada urusan tim dari master limpet ini jadi menjatuhkan yang kita nggak pernah kayak ngasih tunjuk gitu loh iya bagus kalau nggak pernah menunjukkan hal semacam itu bagus berarti udah bener ya kita akan menyindir mereka-mereka yang dikit-dikit bilang ini ada batu ada kodamnya diginiin suara lampu geter gitu nah itu kan yang kayak gitu-gitu tuh pembodohan yang yang kita bongkar-bongkarin makanya rahasianya ya boleh ya boleh enak loh lihat mukanya ini apa ini lukisan nah ini jalan-jalan ini lukis ngelukis-ngelukis penampakan nih apa ini apa nih lukisan lukisan ini memang lukisan dari master limpet iya coba-coba ini kalau sekolahnya hanya TK ya nggak lulus ini sekolah konyol banget ya bukan apa-apa pasal itu hanya lukisan lukisan kan ada yang bentuknya asrak ada yang lukisan real kan jenis lukisan juga banyak ini kan horor-hororan nih lukisan nih ini jangan-jangan yang kayak apa Oh jadi otak lu ternyata apa-apa horor ya sel ini orang indah kata siapa itu horor ini nih kasi paham Kuntilanak ini nih gambar-gambar versinya siapa ini versi versi umum dong versi umum nggak ada kuntilanak Jangan seperti itu udah enak-anak aja enggak dong tadi katanya udah mana-mana aja kita biasa aja loh enggak gue jujur nih gue nggak pengen ada keributan di sini walaupun ini master jujur ini udah marah ya kalau misalkan ini diterusin malah kita-kita juga yang malah kena omelan gitu enggak kembali lagi ini master limat pasti mau ngedistract tuh tadi ya kan kita lagi bahas ini jangan-jangan ini kan dia gambar apa yang matanya ditutup terus gambar-gambar halusinasi gitu kan aduh emang siapa yang melakukan hal itu siapa yang enggak tahu kan kali aja kan biasanya jadi gini intinya lu enggak usah mengiring opini masyarakat lu enggak usah mengiring opini para penonton eh seolah-olah kita tuh aduh lu gimana ini kan tuh jelas-jelas horor-hororan lu ini tuh mana horror itu lukisan wajahnya master limat sendiri ini yang paling atas itu master limat sendiri ya kan nah karena lukisan yang seperti ini sama ini apa ini kalau kamu mau tahu yang ini siapa siapa ya kan ini waktu itu kita menemukan salah satu pengemis tua dan itu dan itu wajahnya dan itu orangnya cuma kita tidak lukis sama persis Oh jadi kalau ada ini adalah salah satu suku dari aborigin Oke jadi kalau ada tamu-tamu ke sini nanya kayak gini dijelasin begini nih ya ya tidak mesti karena tidak semua tamu-tamu menanyakan hal ini kalau ada yang nanya kalau nanya berarti kalau nanya berarti terkadang tamunya sendiri yang menyebutkan itu kalau udah tahu justru dia kadang-kadang bilang wah ini yang seperti ini kayaknya ini justru dia yang ngomong begitu bukan kita terusin dari lurusin loh kita kan orangnya suka kita kan ngargain orang enggak mau kita matang ya kan kita ya ini aja udah biarkan aja yang penting dia puas kek kita nggak mau ngurungin orang ya udah ya udah kalau bagus kalau misalkan ini ini dijelasin enggak wah ini saya menggambar lukisan ini dari gua ini wah ini hantu di gua ini nah itu orang kacau tuh bilang wah ini kayaknya gua ngerasain ada ini nah itu halu itu halu cuman kita nggak mau ini nggak aku justru yang dimasalahin bukan pemikiran orang otaknya dia kenapa ya lalu apa-apa dihubungin dengan mistis emang huruf itu nganggap krisnya gini terus dibilang atau longga ini kan ada orang ada orang-orang yang mengatakan budaya kita nih dibilangnya nih ada kodamnya berarti lu yang punya pemikiran orang-orang itu mereka-mereka lu dukun-dukun yang jual keris murah dengan harga mahal ada kodamnya bilangnya nah itu lu yang jelas gini Master Limbat itu tidak buka praktek Master Limbat itu tidak buka pengobatan bagus berarti kan udah jelas ya nggak buka pengobatan yang kayak yang palsu-palsu yang kayak kita bongkar gitu enggak ada review aja di videonya oke siap-siap gitu aja terus ya kalau misal mau review tanya-tanya ya udah tanya aja ini dari apa bahannya itu dari apa yang siap-siap begitu iya tapi dijual-jual jangan-jangan nanti bilangnya ini habis bekas penarikan kodam nih ini kita jual gitu kan dijual gimana orang ini Pak jangan kok dijual gimana eh kalau ada yang mau pasti masih ngasih Oh ngasih Oh enggak enggak malah ngeduitin masyarakat ya bahasa bodoh-bodohin ya enggak saya diri itu juga ngomongnya namanya itu udah seperti itu boleh begitu kan banyak di luar sana tuh berkedoknya ada enggak masih terlihat kita konfirmasi ada buktinya enggak ada videonya kita konfirmasi ya mas kan kita cuman konfirmasi doang iya bagus-bagus matahinya salah pasti dibayar di bayarin gak ini karena kondisinya kami kan dapet persepsi adalah kondisinya yang dari versi pesulam master libat loh kok menyimpan iya malah iya tak awal kan kita temenan magic sering perform bareng dulu nah kok makin kesini makin horor-horor mental-mentalan kayak nah ini boleh kita klarifikasi ada mana bisa nggak ngomong sama sering karena kita butuh eh iya kan kita mau konfirmasi yang tadi video-video ini kalau saat ini untuk saat ini udah enggak usah minta master limba datang ini bakal makin rusuk karena kondisinya kita datang ke sini kita tidak sini juga kalau kalau orang-orangnya dong ke kemarin ada video yang viral master limba Tio gitu-gitu ada dong enggak ada kamu mau ketemu master limba dari ini enggak ah master limba juga ini karena perlu dia aku yang tidak mengizinkan kamu ketemu sama master ya nanti kalau dia ngomong bedakan jawabannya enggak enggak sesuai sama selimut datang ke sini loh ya kalau kamu bukan datang disini kamu udah dimintain KTP dan lain sebagainya kayak yang lu begitu kan lah itu eh jelas itu mah mereka bayar preman lah bayar kandis udah kan udah kan apa udah kan udah selesai udah nah makanya enggak belum belum kita belum klarifikasi masih banyak banget belum klarifikasi yang tadi video lu video-video kita mau ketemu selimut gua tahu nih konten-konten lu pasti ngebongkar-bongkar trik ya betul bukan trik pengobatan yang palsu-palsu dijawab master limba itu tidak buka praktek ya itunya pengobatan juga enggak ya pengobatan yang trik-trik enggak ya totalnya harusnya kan situ datang ke sini duduk ngopi ngobrol itu kan dari awal dari awal juga gini tuh nggak apa-apa gitu loh dari awal itu makan tiba-tiba waduh ya wajar orang yang tuan rumah aja nggak ngerima situ nyelonong aja situ juga sebenarnya nggak sopan yang kuali yang yang tuan rumah tuh persilahkan gitu loh ini tadi makanya kita tanya dulu-tanya dulu kita nunggu dulu enak udah belum kalau udah silahkan pulang hingga yang video tadi belum belum kita video belum ada video gimana gimana bisa ya boleh ya kita obrol sambil duduk aja oke kita coba obrol sambil duduk aja kita mau ketemu master limba Tenggak bisa enggak ada enggak ada enggak ada aku enggak izin aku enggak izin lu biar dia ini lukan karena dia yang action dengan aku konsultannya eh kan banyak juga intinya enggak ada terserah ya udah sel bisa klarifikasi ya silahkan enggak agak gila cok nah masa itu kan tamunya banyak iya dari pejabat pun banyak kalaupun dia nggak nemuin aja dia masih mau nunggu loh nggak nyelonong mau ketemu mau-temu maksa kayak gitu itu udah nggak maksa nggak maksa bilang Adi itu udah disampaikan ya kan iya nggak mau ketemu kenapa sih temen udah kalau mau klarifikasi silahkan kita duduk baik-baik ya udah apa yang mau kamu tanyakan kita omongin boleh kan ke belakangan ini karena yang masyarakat begini soh bentar master limbat belakangan ini kan bentar bentar master limbatkan belakangan ini kan juga dihujat sama fans fans saya gara-gara acting yang gitu-gitu kan makanya perlu klarifikasi itu kok gimana gitu loh kok mau-mauan kayak gitu padahal kan aslinya deh penghibur Magician lu tahu siapa Master Limbat semua orang juga tahu itu seorang entertainer ya kan Master Limbat adalah salah satu magician from Indonesia dia fakir dan dia memang punya gelar yang disahkan dan dia senior kita juga betul kita mengakui jadi oke lah kita sesuai dengan ranahnya kita kalau kita mau membahas tentang Master Limbat dengan dunianya yaitu ya beliau seorang entertainer Oh jadi hanya sekedar hiburan jadi hanya seorang entertainer yang memang bersifat untuk menghibur masyarakat entah itu di televisi entah itu di YouTube entah itu dimanapun Oke jadi yang fix yang dihujat-hujat sama netizen yang gitu-gitu tuh hiburan tuh sebenarnya sebenarnya kamu tuh jangan langsung mencet seseorang Master Limbat melakukan sesuatu hal yang buruk melakukan sesuatu hal yang negatif kalau kamu mau memang mau datang mau nge-review ayo kita review ada apa di sini ada apa di sini ya kan mau tanya-tanya katanya orang yang mirip seperti Master Limbat itu masih lembat apa bukan kita akan jelaskan di sini oke boleh nih ya silahkan kita jatuh tapi oke baik-baik sebelum itu di sini ada enggak barang-barang yang nggak boleh yang dianggap klinik itu nggak boleh dipegang tamu gitu nih ini ini kalau sekolah SD nggak lulus coba-coba ada kalaupun ada terus mau apa gitu loh mau dipegang dia pengen ngejelasin kalau ini nggak ada klinik-kliniknya sama sekali nggak ada ada nggak nggak ada sebenarnya gini sel orang mah gini ya jadi orang tuh janganlah ngurusin hidup orang lain maksudnya udah ada porsinya kok biarlah mereka mau kayak apa selama nggak nganggu atau nggak ngrep apa apa nggak ngusik nggak ngusik itu ya jangan inilah iya makanya kita kan kita nggak ngurusin porsinya orang yang kita datangin yang kita urusin adalah masyarakat Indonesia banyak nih biar teredukasi gitu Iya Iya paham paham kita peduli ke masyarakat Indonesia banyak agar tidak terbodohi dengan hal-hal yang dikit-dikit dianggap goib dianggap goib gitu kan kalau misalkan memang tidak ada ya udah ya udah tinggal ngomong aja selesai kalau perkara pun ada pun nggak ada itu kan bukan jadi urusan situ ya kan kalau situ kayak nggak terima sama aja itu mau mau tahu dan ikut cabut urusan orang setiap ada orangnya kayak gini kayaknya pengen ngurusin gitu orang itu nggak boleh begitu orang hidup itu nggak boleh saling ini ada porsinya masing-masing ya kan simpelnya gitu doang emang kita cuma datang kita konfirmasi selesai nggak usah ada versi yang lain jawab ya kalaupun ada barang Mas Limbat yang ada kodamnya itu nggak ada urusan sama jenengan selama kita nggak pernah merugikan paham nih sel merugikan dengan menjelaskan ini ada kodam itu merugikan udah asal lu tahu yang enggak kalau dirugi in banyak mulut dia mulut dia Hai nih biar lu tahu sel ini asalnya dari mana saja kayak ini ini adalah salah satu peninggalan dari Bupati Kota Tegal mana ini ini semuanya semuanya ini ini dari almarhum Dalang Kehentus Oke satu persatu Oke ini ini adalah salah satu saat kita show setiap master show itu banyak sekali peninggalan dari atau dikasih seseorang Oh ini setiap kewilayah-wilayah ini ada koteka dari Papua Oke banyak ya kan dari situ ada angklung dan ini ada salah satu seni yang datangnya dari Bali dan lain sebagainya ini pemberian semua terojo karena master itu orangnya humble muda ya ya dekat dengan seseorang kita sering dapat hadiah sel Oh orang itu mempercayai karena kita ketakutan katanya di rumah itu sering bergerak sendiri sering ngomong sendiri atau sering ada sesuatu hal mistis Oh alami sawab itu urusan mereka tapi datangnya ke kita kita akan menganggap ini hanya aksesoris kita hanya menganggap hanya merchandise dari orang deh oke oke orang hidup itu perlu sugesting iya ganti sugesting karena gue berobat aja kalau nggak ke dokter ini gue nggak sembuh tapi hari gue sembuh udah gitu aja kembali lagi ke situ jadi jangan pernah ngurusin mau itu orang ngapain selama nggak ngerugiin situ gitu kecuali maksudnya terang-terang gue nih ini ini harus ini nah itu silahkan iya makanya begitu gitu kok ditengah bisa menerja ya udah ya itu pengen nge-review yang tadi di sini ada apa aja sama konfirmasi video boleh ya sekarang ya konfirmasi video ini yang mau kamu review apalagi dulu biar kamu puas yang mana lagi udah sih udah cukup sih udah cukup udah cukup udah cukup nah sekarang video nih boleh nih ya kita duduk kita duduk kita lebih adem disini ya silahkan temen-temen udah mau siap-siap gimana ya masuk kayak gitu jadi kayaknya kurang ini gimana ini kita nggak bisa ngomong sama serlibat sama sekali nggak ada eh nggak bisa ya nggak ada ngeliatin ya bahwa masa itu seperti apa lihat ya di sini semuanya tuh apa sepatunya dilepas Marcel nggak Mas ini loh iya nggak ada tulisan batas suci kalau itu biarin kita juga tidak mempermasalahkan juga kan Iya dong betul nah lanjut nih ada video nah yang tadi nih yang lompat-lompatan kita perlu pertegas lagi nih ya video yang lompat-lompatan ini nih ini di channel ada tuh Adi Kadabra tuh di channel Adi Kadabra ini punya Mas Adi kan ya itu channel saya kenapa iya nah ini nih tuh yang lompat-lompatan begini nih ya kan ya ini ini apa sebenarnya ini kan dipercaya jadi seolah-olah ilmu kayak gitu ada sama masyarakat ini jadi gini kalau tentang hal spiritual sekali lagi kamu harus memperdalam dulu dunia spiritual jadi kamu akan tahu tapi kalau kamu tidak masuk ke dalamnya kamu tidak akan tahu saya udah memperdalam spiritual masalahnya ya contohnya artis yang kamu tahu tentang spiritual kamu kan udah memperdalam ya Iya betul dong bukan apa contohnya spiritual itu diambil dari kata spirit kepercayaan spiritual itu artis ini bukan penjelasan dulu spiritual itu ya spiritual itu berdasar dari kepercayaan di entah itu berdasar agama ataupun budaya jadi spiritual itu adalah kepercayaan di sebuah agama ataupun budaya bukan ilmu-ilmu kayak gini kayak ahli spiritual ahli spiritual itu seharusnya adalah ya Ustadz Kiai pendeta itulah ahli spiritual ini kan kalau geser ke ilmu-ilmu begini seolah-olah ahli spiritual itu dukun gitu loh ilmu yang punya uh mentel-mentalan gitu kan ini enggak enggak beres makanya kita perlu konfirmasi ini karena ada dirugiin banyak karena banyak yang menjual acting lompat-lompatan gitu nggak usah masalah ngomongin dirugin atau enggak aku ingin tahu ilmunya dia itu sebatas apa karena aku yakin ilmunya dia cuman segini dong ya gimana tadi segini kecil banget kelihatan apa dia mongkar tanya-tanya tentang spiritual dia tanya-tanya tentang eh apa tadi klinik iya lah memang menurut gini deh sudut pandang marshal klinik itu apa coba apa sudut pandang kamu tuh klinik itu yang berbau horor-hororan klinik horor terus lah iya kan jadi gini perlu dipertegas nih spiritual spiritual itu berhubung dengan kepercayaan bukan acting nah kalau yang kayak tadi lompat-lompatan itu acting bukan spiritual namanya makanya kita perlu konfirmasi itu hanya sekedar hiburan suka ya tonton enggak ya udah geng gitu selesai makanya kita luruskan ini salgukannya apa-apa kalau memang itu hanya tayangan YouTube dan lain sebagainya silahkan tetapi faktanya ya spiritual ya akan ada spiritual ada betul itu ada dan kamu harus tahu ranahmu dimana nomor satu kalau tadi sekali lagi itu benar Mas Adi bilang itu hiburan entertainer jadi hanya sekedar entertain tuh ya jadi bukannya Master Limbat menggiring seolah-olah ilmu kayak gitu ada seolah-olah Samsudin beneran sakti bukan ya bukan ya jadi klarifikasi tuh justru kalau yang bilang Samsudin sakti tak tampar orangnya nah itu jadi karena Master Limbat karena saya sebagai sesama Magician ngeliat Master Limbat dihujat seolah-olah meyakini Samsudin sakti tuh nggak enak juga nggak ada Samsudin sakti orang gondrong yang bilang sakti siapa orang yang bilang samsung jadi itu hanya sekedar hiburan aja untuk untuk bahan tontonan masyarakat aja ya mengisi waktu luang gitu ya siap ya itu oke udah 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 dikelari klarifikasi nih ya Nah terus berikutnya nih ini ada video yang memperlihatkan seolah-olah Master Limbat ngomong dan di komentarnya tuh banyak yang mau yakini ini Master Limbat beneran nih ini orang katang-katang ya bikin ribut nih akhirnya dia on mic nih tuh lakban nah harusnya kan lu tahu lu kena Master Limbat lama ini bukan Master Limbat tuh jadi memang saya gini ya teman-teman banyak sekali orang yang mirip dengan Master Limbat ya dan kemudian ya ada yang mengaku bahkan kalau itu Master Limbat dan dia ngomong dan di sini saya klarifikasi sebagai tim Master Limbat terlama dan saya sebagai anak didiknya Master Limbat terlama itu bukan Master Limbat karena Master Limbat tidak pernah ngomong eh di sosmed manapun oke jadi yang tadi itu bukan ya itu termasuk apalagi tayang di youtuber-youtuber yang nggak jelas itu tuh ya oke Marcel dulu mungkin pernah denger yang dulu itu orang sampai mau di jeblosin penjara nah seperti itu itu mas karena benar-benar mirip banget dan mengaku-ngaku Master Limbat oh sempet ada yang mau di penjara jadi dia manggung di panggung itu tulisannya belakangnya itu Master Limbat oh jual nama jual brandnya Master Limbat tapi bukan Master Limbat oke nah itu bahaya itu dong ya berarti mirip banget ya ya terus kalau ini ini banyak banget beredar nih belakangan di konten-konten Instagram viral-viral kayak gitu ya Instagram-Instagram meme komik ini ada memperlihatkan katanya Master Limbat muda nah ini bener atau enggak nih nih coba tuh oke yang ini gimana oke sekarang saya klarifikasi dulu ya iya iya boleh ya kan Master Limbat siapa sih sosok Master Limbat sebenarnya yang sebelum Master Limbat sebagai seorang magician yang terkenal sebelum dikukuhkan sebagai seorang pakir Indonesia beliau adalah seseorang yang berpendidikan tinggi di beliau adalah seseorang yang bergelar dan beliau pernah bahkan menjadi seorang dosen hmm dosen berarti dan beliau adalah salah satu aparatur negara di Kabupaten Tegal Oh ya kan kalau terlepas Master Limbat mau ngomong atau enggak mungkin dia pada mudanya Maslimat ya memang itulah Master Limbat Oke jadi dulu sebelum memang dari dulu suka banget sesuatu yang memang bersifat seni bersifat entertain memang suka sekali ya dari dulu itu Master Limbat oke oke dan bahkan beliau juga pernah juga seperti pondok di rumah beliau juga menggeluti tentang dunia bahwa yang beliau juga dalam dunia seni tari mendidik anak-anak karena beliau memang salah 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 satu aparatur negara yang memang bersifat di kebudayaan Oke berarti memang pecinta seni ya Master Limbat aslinya ya dan setau gua nih kan gini Mas Adi tahu gua Master Limbat pemikirannya dulu kita kan dari tadi udah enak-enak udah enak 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 enggak ada apa-apa yang punya rumah juga udah ini ya kan kondisi juga bisa dijelasin udah udah cok udah cok takutnya malah ini rame gitu loh bukan kan kita juga udah enak aja duduk nyata seperti apa yang dimakan itu masuk itu juga nggak ngerti bisa dibilangin juga orang hargain dong kita yang sebagai disini jangan begitu dari tadi juga kita udah ngurusin apa yang di ini kan kan kita juga ngomong-ngomong kondisinya udah kan sudah enak nih dari tadi nih jangan begitu jadi orang kan itu udah ngasih ya nggak baik-baiknya enggak asik sih kalau ada bodi seminggi ini udah kasih sih udah nih udah nggak udah cuman ya kondisinya kan kita udah asik nih dari tadi udah ngobrol udah enak sesuai yang dimau mau jadwalin lagi yang baik maksudnya biar ada janji gitu loh Oke dari tadi juga kita masih ngeliatin tiket baik dulu karena kan kita ini loh ini bentar-bentar ini kita kesini enggak kompilasi nomor manajermu enggak bentar dulu bentar dulu ini kan kita kesini nggak bilang karena dulu kan setiap kita pas masih jadi magician masih manggung bareng saya datang ke sini kan aman-aman aja ya kan bisa begitu sel sekarang konteksnya kamu tuh beda sekarang konteksmu sekarang dipandang masyarakat kamu tuh bukan magician yang dulu kalau kamu magician yang dulu datang ke sini siapa orang yang enggak kenal iya kan kita belajar tulap bareng di sini lu tapi sekarang kamu tuh seorang entertain sel dan kamu disorot banyak orang dan kesannya kalau kamu datang ke seseorang orang yang didatangin kamu adalah orang yang bersifat nggak baik enggak juga enggak juga enggak juga enggak juga karena kita kan ke kemarin datang ke berahmana Sanjaya pembuktian-pembuktian aja selesai ya emang dari mana aku tahu kalau kamu datangin berahmana Sanjaya dan baik-baik saja makanya di subscribe dong channel saya biar biar nggak ketinggalan ketinggalan gampang terserah terlepas kita juga udah menurutin apa yang dimau juga duduk bareng juga udah enak masa iya sih kita dari tadi konfirmasi nggak bisa dapatmu tidak dapat ini ya kita konfirmasi satu nomor-nomor satu nomor kamu nanti kita konfirmasi intinya gitu kalian mau datang kapan aja konfirmasi dulu lalui saya kalau udah kondisinya juga nggak makin ribet gitu loh iya kan jadi kita akan ketemu juga enak sel biasanya kan kalau dulu tuh tahun 2014 lah kita datang datang aja sekarang sel masa ya sekarang jadi harus musuhan gini seolah-olah apa mas terlimat ada berubahan emang berubah mas terlimat juga punya keluarga lah iya orangnya kita cuman buat dia punya atur masih doang kapan waktu tamu itu bertamu yang udah-udah ada janji jadi jangan se-enaknya gitu ya udah ya udah ya udah udah di klarifikasi juga dan ini juga udah masa nggak ketemu sih masa iya tapi cuma buat segini doang kan kita udah menurutin apa yang dia mau kita ketemu oke tapi kita atur jadwal yang lebih baik lagi kita ngobrol juga enak lu mau tanya apa lu mau iya mau sharing sharing apa mau ngobrol-ngobrol apa kita juga welcome kita welcome kenyataannya Deni Wewe juga udah kesini temen-temen yang lain juga udah pada kesini itu itu kan orang-orang baru yang nggak kenal Master Limbat sebelumnya lagi saya lu ini temen lama masa ya udah harus konfirmasi juga kamu yang dulu dan kamu yang sekarang itu udah jauh beda bedanya bedanya kita sama lu aku juga mohon maaf nih mungkin yang lain fan-fannya Marcel aku mohon maaf kamu tuh intinya kamu udah bukan yang dulu kalau kamu yang dulu aku tahu kamu tuh seperti apa tapi sekarang mohon maaf sepertinya ada kesombongan juga di lu nggak ada kita datang baik-baik disuruh tunggu kita ada kita ikutin review doang cuma ini doang diminta duduk kita duduk juga udah tapi kan kondisi versi versinya juga ketemunya dimana masa ya ketemukan di event terus sering kesini juga enggak sering kesini dulu eh belum ada dia kamu jam segini ton belum ada juga istirahat sel maksudnya besok lagi kalau mau janji-janji nanti kita sampai juga ada kerjaan ton ya udah ya udah ya udah mau pokoknya tadi udah beberapa video juga udah diklarifikasi ya maksudnya aneh aja gitu kondisi lagi kita udah ngikutin apa yang terjadi enak juban kita cuman pingin komplikasi secara langsung kan biar dapat filmnya itu anehnya dimana sih mereka yang aneh ambil ambil pulang kita jadualin lagi kita bisa temuin kamu lebih enak lagi kita ngalah aja kalau kita dianggap beda lu padahal sama-sama aja enggak jangan membuat sitra buruk sama kalitas lu enggak ini kan jujur lu jujur nggak ada yang buruk jujur nggak ada yang buruk lu seolah-olah mau giring opini masyarakat enggak enggak ada enggak ada jujur lu biar jujur hiburan-hiburan gitu loh mana kamu sini tinggalnya nih manusia satu mana cup cup sini job ya tapi enggak seru banget gue seru masa kita mau ngobrol biasa iya terlibat malah di gitu iya kayak yang udah-udah kan kita juga kita nggak ada balasan apa-apa kan tadi nah kita dateng-dateng aja biasanya kalau ke Master Limbat ngeliat mah bertamu zaman dulu tapi udah emang udah lama banget enggak ketemu kan ya kita dateng-dateng aja gitu aja ya udahlah kita tutup aja nanti mungkin kita nah ini kalau emang harus konfirmasi ke Master Limbat dulu lu konfirmasi ya ntar gua konfirmasi konfirmasi biar bisa ngobrol lagi ya ya tapi kalau dari sini nih sini nih sebagai penutup gua mau ngomong nih apa tuh ya gua kan pesulap merah nih bebas bebas berbicara tadi gue pengen ngomong kayak gini loh bercanda-bercandaan gitu kan nih pesulap merah kan bebas berbicara ya kan melambangkan Indonesia dong bebas berbicara nah sedangkan Master Limbat nih melambangkan negara Konoha waduh waduh mau berbicara mau berbicara tapi dibungkam upload foto langsung diblokir nah itu kan negara Konoha tuh waduh kan ada-ada yang kayak gitu yaudah lah sel kalau jadi yaudah tapi nggak ada nggak santai banget Iya padahal kita biasa aja loh dateng biasa ke nurutin apa yang dimau disuruh tunggu kita tunggu gua udah bawa ini lucu buat apa itu tadinya gue pengen ngasih lihat kayak gini Master Limbatin suka main bambu gila ya kan yang bambu bergerak-gerak sendiri Oh ya itu sering ada terus ada terus terus emang itu terus kayaknya emang peminatnya banyak ya Iya karena memang seni Indonesia seni Indonesia betul mungkin peminatnya banyak tapi gua mau memperlihatkan nih kalau bambu bergerak yang beneran tuh nggak perlu dipegang orang Oh gimana nih nih kayak contohnya gini lihat nih nih enggak 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 eh bentar nih kita mau mau ngelacakin Master Limbat kan sering main bambu gila tuh tuh ini kan cuman ngasih tahu doang kan emang bener kan main bambu gila besulap kita besulap sama-sama besulap jangan usik-sulap dong Enggak kita mau mengalami lihat nih kalau bambu bergerak tuh yang bener gini enggak perlu dipegang orang gitu loh enggak usah enggak terus dengan kamu bisa menggerakkan gini kamu merasa lebih hebat enggak juga kita mau mencontohkan yang lain gitu loh jadi nggak harus bawa nggak harus dipegang orang sesuka dia mau ngapain ya nih nih lihat nih nggak harus dipegang orang jadi bambunya bisa nih tuh tuh perjuangannya jadi nggak perlu dipegang orang itu jadi bisa bisa juga gasang nggak usah lu het anime enggak di ajarin ini kita memperlihatkan contoh lain-lain opsi lain-lain eh Thomas tadi mau nanya itu monrench tit memang mode getar terus ya kacar waduh 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 wadu waduh waduh vagy waduh pakai serius ya kita bercandain aja ke bales谁 bagus Oke udah kita pulang aja kita kita tutup videonya disini aja ya nanti coba konfirmasi ke Master Limbad dulu nanti semoga bisa ngobrol lebih maksudnya dari tadi kita udah versi santai Iya enak-enak aja nurutin apa yang dia mau Iya tapi malah begini ya udah udah serius semua ya udah ya udah gue tutup video ini dengan tagline ilmu merah aja tadinya pembukaan udah bukan ilmu merah padahal tutupnya pakai ilmu mau merah aja jadilah lebih pintar daripada orang pintar jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli seperanatural bye-bye